Kabul, ledakan bom yang disembunyikan dalam sebuah ambulans di Kabul. Afganistan menewaskan setidaknya 17 orang. Sekitar 110 orang lainnya luka-luka dalam ledakan bom tersebut. Pengebom bunuh diri menggunakan sebuah ambulans untuk melewati pos-pos pemeriksaan. Dia melewati pos pemeriksaan pertama dengan mengatakan bahwa dirinya membawa seorang pasien ke rumah sakit Jamuriate dan di pos pemeriksaan kedua. Dia dikenali dan meledakan mobilnya yang penuh bahan peledak. Kata wakil juru bicara kementerian dalam negeri Afganistan Nasrat Rahimi seperti dilansir kantor. Berita AFP, Sabtu 27 Januari 2018. Kelompok militan Taliban mengklaim serangan bom tersebut. Serangan ini terjadi hanya sepekan setelah serangan mematikan di Interkontinental Hotel di Kabul. Yang menewaskan lebih dari 20 orang. Taliban juga mengklaim serangan di hotel mewah tersebut. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Publik. Sejauh ini 17 orang tewas dan 110 korban luka-luka telah dibawa ke beberapa rumah sakit di Kabul. Dikatakannya, para korban luka saat ini masih terus berdatangan. Mirwais Yasini, anggota parlemen yang berada di dekat lokasi saat ledakan terjadi. Mengatakan seperti dilansir kantor berita Reuter. Sabtu 27 Januari 2018. Sebuah ambulans melaju mendekati sebuah pos pemeriksaan kepolisian. Dekat dengan kantor HP Skouncil dan sejumlah kedutaan asing. Dan kemudian meledak. Dikatakannya, dirinya melihat sejumlah orang terkapar di tanah usai ledakan bom mobil tersebut. Kepulan asap tampak membubung dari lokasi ledakan. Gedung-gedung yang jaraknya beberapa meter dari lokasi pun sempat berguncang akibat ledakan bom. Tersebut, ita-ita, bom Afghanistan, Taliban. Terima kasih telah menonton!